Widi Firatel bikin geger penggemar Kevin Aprilio pastikan sang vokalis tidak hengkang dari grup band. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Vokalis band ternama Firatel, Yanni Widi, baru saja membuat pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya, Widi menulis pengumuman dalam Instagram story pribadinya. Pernyataan tersebut menyebutkan jika Widi akan hengkang dari band Firatel. Lantas, pernyataan itu membuat fans dan warga net lainnya heboh di media sosial. Tepatnya pada Kamis 15 Desember 2022, Widi mengatakan melalui akun Instagram pribadinya bahwa dirinya akan keluar dari grup band Firatel. Widi juga menuliskan kata-kata perpisahan dan ucapan terima kasih kepada para anggota band dan seluruh staff yang membantunya selama ini. Tentu hal tersebut membuat penggemar kebingungan, mengingat selama ini tak pernah terdengar isu miring tentang hubungan Widi dan band-nya. Banyak yang berbondong-bondong mengomentari postingan Widi untuk bertanya, Apa alasan yang mendasari sang vokalis memilih hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu? Gue cabut juga dari Fiera ya, gue udahan. Fiera niya, gue pamit juga ya. Tim produksi juga ya, gue pamit. Assalamualaikum. Tulis Widi dikutip dari Instagram story-nya pada Kamis 15 Desember 2022. Namun tak lama kemudian, Kevin Aprilio, yang merupakan pianis grup Fiera Tell, mengunggah Instagram story untuk mengklarifikasi pernyataan dari Widi. Ternyata apa yang ditulis Widi dalam Instagram story-nya tidaklah benar. Pasalnya, unggahan tersebut bukan dibuat oleh Widi, melainkan orang lain yang telah membajak ponsel sang vokalis. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kevin melalui unggahan di Instagram at Kevin Aprilio. Dengan ini, Widi masih menjadi vokalis Fiera Tell. Pernyataan Kevin ini lantas membuat para penggemar merasa sangat lega. Tak sedikit yang berterima kasih kepada Kevin karena langsung mengklarifikasi isu tersebut. Masih berlanjut hari berikutnya yani pada Jumat 16 Desember 2022. Instagram Widi Fiera Tell kembali menulis pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, seolah Widi sedang bertanya pada pengikutnya, adakah yang ingin menggantikan posisinya saat ini? Ada yang mau gantiin gue enggak? Tulis Widi pada Jumat 16 Desember 2022. Hingga kini belum jelas diketahui siapakah orang yang telah membuat pernyataan dalam akun Instagram vokalis Fiera Tell tersebut. Wah, kalau menurut Sobat Grip gimana nih? Kira-kira siapa sih orang iseng yang telah membaca ponsel milik dari Widi Fiera Tell? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grip. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.